Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa adanya kekeliruan pada formulir C1 Plano saat penghitungan suara DPRD Provinsi. TPS 9 di Kota Bengkulu terpaksa masih melakukan penghitungan suara hingga kabis pagi. Perhitungan suara terakhir di TPS 9 Kelurahan Tengah Padang, Kota Bengkulu, baru dimulai pada pukul 8 WIB kabis pagi. Petugas maupun saksi di lokasi tampak sudah kelelahan melakukan perhitungan suara karena mereka tak istirahat sama sekali. Keterlambatan perhitungan suara untuk DPRD Provinsi ini terjadi karena adanya kekeliruan pada saat perhitungan akan berlangsung. Formulir C1 Plano yang seharusnya untuk DPRD Provinsi Bengkulu ternyata berisi untuk DPRD Kota, sehingga perhitungan tak dapat dilakukan. Petugas maupun saksi harus menunggu formulir baru dari PPS untuk bisa melakukan perhitungan. Banyak kesalahan teknis sih, terutama yang semalam itu Cipelanturnya ketukar. Yang pertama itu yang Cipelanturn Kota itu double setelah ditukar itu. Sudah ditukar dengan yang DPRD Provinsi, ternyata sudah ada tanda tangannya. Di TPS ini terdapat 291 hak pilih, namun yang menjuarakan hak pilihnya hanya 224 pemilih. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.